Keterbukaan informasinya, adanya TikTok, adanya media sosial yang lainnya, semua orang bisa merespon setiap kejadian. Pada waktu itu tidak ada. Jadi artinya apa? Memang ada orang-orang dari kalangan agama sebelah ini yang melampau juga. Terkadang membuat respon daripada Islam ini, walaupun terkadang tidak bisa diterima juga caranya. Tapi itu terjadi karena adanya aksi, makanya adanya reaksi. Tetapi secara Islam kita semua tahu. Namanya dakwah itu asasnya adalah dengan kelembutan. Itu semua orang Islam paham itu. Tapi tidak semuanya Islam ini sama reaksinya. Ketika ada orang yang melihat agamanya dihinakan, dicelah nabinya dicelah. Memang ada setiap orang ini berbeda reaksinya. Ada orang yang memang tidak punya apa-apa dia kecuali mulut tajam. Wajar. Tapi itu semua datang daripada giroh. Datang daripada kecintaan terhadap Islam. Jadi kita juga jangan menutup mata dari teman-teman ini, dari kalangan agama sebelah ini, yang melampau terus-menerus menyerang Islam. Itu memang terjadi. Itu dulu demi Allah saya lihat 20 tahun yang lalu. Sebelum masa keterbukaan ini begitu terbuka. Terjadi kristenisasi karena memang itu asas agama mereka. Sebagaimana juga kita punya asas agama, menyampaikan agama kepada orang lain. Mereka punya asas agama itu, misyen, misionari sih. Jadi kita punya agama dakwah. Menurut saya ini ya, silahkan sampaikan agamamu. Kami akan sampaikan agama kami. Tapi jangan senggol-senggol juga dong. Tengok nabinya Baik pedofil. Ini kan tidak Pasti gak semua sama reaksinya di dalam kaum muslimin. Ada orang gak punya ilmu agama dia. Yang punya dia makian memang. Nah pasti itu yang dia gunakan senjatanya. Untuk merespon kecemburuan, kemarahan dalam hatinya. Ketika nabinya dihinakan, itu terjadi. Bukan berarti saya benarkan diri Allah, saya gak benarkan ya. Tapi itu terjadi. Adanya aksi makanya adanya reaksi. Tapi kaum muslimin tahu al-aslu fi'dawah. Saya blender, selalu biasa dengar. Jangan contoh Islam ini, saya tidak menggambarkan Islam. Ini diri saya pribadi. Artinya dia juga tahu kan. Apa yang dia katakan itu bukan merepresentasikan Islam. Tapi dia datang itu timbul dari dari ghiroh, dari kecemburuannya terhadap agamanya. Nah maksudnya jangan menutup mata. Di sini ada yang melampau, di sini pun ada yang melampau. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu, yang kedua. Setelah kita harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengecilkan yang besar. Ya, mengecilkan yang besar. Dan meniadakan yang kecil. Dibangun di atas kecintaan terhadap kaum muslimin. Terhadap agama. Ingat tadi disebutkan dalam hadis. Al-muslimu akhukul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimu kalbunyan. Kata Nabi SAW. Muslim itu seperti bangunan yang kokoh. Ya sutuhum ba'duhum ba'da. Mereka akan saling menguatkan satu sama yang lainnya. Itu sifat muslim. Kalau ada saudaranya salah. Bukan diumbar kesalahannya di depan umum. Apalagi di seorang tokoh. Bayangkan. Apalagi di seorang pendakwa. Karena coba lihat. Imam Syafi. Tadi saya ulang lagi. Imam Syafi mengatakan. Kalau ada orang menasihati saya. Di depan umum. Itu hakikatnya adalah celahan. Karena ada orang yang sedang berjuang. Tiba-tiba kita menasihatinya. Kira-kira nasihat atau menjatuhkan? Menjatuhkan. Sama. Ketika imam presiden kita salah. Datang kita ingin menasihatinya. Tapi dengan teriak-teriak. Menjatuhkannya. Sebenarnya kita sedang memprovokasi orang lain. Sedang memprovokasi orang lain. Untuk semakin membenci terhadap pemerintahnya. Bukan hendak memperbaikinya. Karena yang namanya nasihat. Al-Nasehah. Ya. Ma'urida bin Nasehah ilal khair. Tidak ada yang diinginkan daripada nasihat. Kecuali kebaikan. Jadi yang namanya nasihat itu. Pasti yang diinginkan adalah. Kebaikan. Tapi kalau justru. Ketika kita menamakan nasihat. Tapi justru. Mengumbar kesalahan-kesalahannya depan umum. Itu tidak sampai tujuannya. Berarti yang dia inginkan adalah. Menjatuhkan personal tersebut. Cuma dia bungkus dengan nama nasihat. Makanya beda. Nasihat terhadap pemerintah. Nasihat terhadap ulama. Nasihat terhadap orang. Begini, begini. Semuanya ada. Caranya. Ada metodologinya. Makanya para ulama mengatakan. Laisal faqih liman arafal halala wal haramah. Bukan hanya. Bukan dikatakan orang paham agama. Kalau baru tahu halal haram. Ini halal. Ini haram. Belum dikatakan orang beragama. Belum paham agama itu. Akan tetapi orang yang dikatakan paham agama. Ketika dia sudah tahu masalahat dan madorot. Kalau saya ucapkan ini apa yang terjadi ya kepada kaum muslimin. Apa yang terjadi kepada barisan kaum muslimin. Sudah tahu dia menimbang masalahat dan madorotnya. Itu baru orang yang paham agama. Ini salah. Ini benar. Dia baru tahu itu. Ini belum faqih namanya. Dia baru sekedar tahu halal atau haram. Tapi belum paham hakikat daripada agama itu. Nah kemudian. Yang ketiga. Yang namanya muslim itu. Mereka senantiasa akan tolong menolong diantara mereka. Bertolong menolonglah kalian. Ya di atas. Kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong di atas. Permusuhan. Ya. Di atas permusuhan. Di atas. Kebencian dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan. Dan kemudian Allah katakan juga di Al-Quran. Sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Sebagai pelajaran untuk kita. Yang mana itu disebut dengan Al-Wala' wal-Bara' Walau' itu loyalitas. Kecintaan terhadap saudaranya. Yang dibaring dengan keinginan menolongnya. Allah katakan di Al-Quran. Al-Mu'minuna wal-mu'minati. Orang beriman dari kalangan laki-laki dan orang beriman dari kalangan perempuan. Awliya'uhum ba'dun. Awliya'uhum ba'dun li ba'din. Mereka akan adalah wali-wali. Sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Akan sebagian mereka. Jadi ketika terjadi perselisihan seperti ini. Ya. Memang akan terjadi. Allah sudah katakan di Al-Quran memang ini. Kecuali yang dirahmati Allah. Wa la yazaluna muhtalifin. Kata Allah. Mereka senantiasa terus menerus. Berselisi. Illa man rahima rabbuk. Kecuali mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menginginkan kebaikan. Menginginkan persatuan umat. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan berselisi. Tapi kalau orang mengikuti hawa nafsunya maka terus dia akan berselisi. Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan. Wa la yazaluna muhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka terus menerus. Akan berselisi kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat lagi ayat yang tadi itu. Allah katakan. Ya. Ingat. Wa inka ifatani minal mu'mini naqtatadu. Kalaulah ada di antara dua kelompok orang yang beriman itu. Mereka saling bunuh-membunuh. Saling berperang. Faaslihu bainahuma. Coba diperbaiki. Di antara keduanya. Fa'in bagot ihdahuma. Kalau ada yang melampau. Yang tidak mau islah. Salah satu daripada keduanya. Alal ukhra atas yang lainnya. Wa qatilu lalli lati tadughi. Maka kau perangi orang yang tadi tidak mau islah itu. Dia diserang aja dia bersepaikan kesalahannya. Hatta tafiyya ila amrillah. Sampai dia mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in fa'at. Kalau mereka sudah mau tunduk, mau duduk, mau ngopi, mau diajak untuk ya membicarakan hal-hal yang lebih besar, yang lebih baik, yang bermanfaat untuk umat. Wa aslihu bainahuma bil'adal. Kau perbaiki mereka dengan adil. Wa aksitu kau terus-terus untuk berbuat adil. Artinya apa? Ketika sudah ada mau, orang untuk islah, jangan diumbar-umbar lagi kesalahannya. Dia sudah tutup tanam. Kalau sudah mau. Kenapa? Karena kalau diumbar kesalahan yang satu, yang cantiknya tidak, itu tidak adil. Udah, lupakanlah kesalahannya yang mungkin mencela yang satu, yang satu mencela yang satu. Sudah, lupakan semuanya. Ya. Fa'aslihu bainuhuma bil'adal, kata Allah. Coba, islahkan mereka dengan cara paling adil. Ya. Kemudian Allah katakan, untuk senantiasa berbuat adil kepada mereka. Innallah yubbil muksi'in. Sunya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi temanku sekalian, Barukallahufiq. Pasti akan ada kesalahan di sana, di sini. Tetapi, orang Islam itu, menasihatinya itu adalah, tidak menimbulkan kemudurotan yang lebih besar. Ketika disebutkan dalam kaedah. Ya. Menolak kemudurotan harus dihulukan daripada mencari kemaslahatan. Menolak kemudurotan harus dihulukan daripada mencari kemaslahatan. Ketika terjadi perselisihan, maka harus dibuang kemudurotan yang terjadi. Apa? Kalau saya serang ini, apa yang terjadi? Kita tahu, orang yang paling bermanfaat, mungkin ya, ini pandangan saya, mungkin ada yang mengatakan, oh itu tidak, itu subjektif. Tapi, apa pandangan kita semuanya, mungkin ada yang sama, atau mungkin tidak sama. Dalam dunia debat, dalam dunia TikTok ini, dalam dunia dakwah dalam TikTok ini, ya, nampak jelas lah, apa yang sudah disampaikan Bang Zuma, itu lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Banyak orang yang kenal Islam, walhamdulillah, banyak yang mu'allaf, ya, dan terbantah subat-subatnya orang-orang ini. Jadi, kalau sendenya memang, Allah takdirkan nanti, orang ini tidak mau Islam, oh tidak mau kita harus, menolak kemudurotan, lebih dahulu daripada mencari kemaslahatan. Mau tidak mau, ya, orang ini harus disampaikan kepada mereka, kesalahan mereka, kekeliruan mereka, ketidaktauan mereka. Ini ancaman juga. Kalau sendenya tidak ada Islam, tapi Islam, persaudaraan, kecintaan, harus dahulukan. Walaupun tidak akan mungkin, bisa seratus persen selesai. Makanya, kalau betul-betul, semua pihak sama, yaitu, ikhlas mengharapkan keriduan Allah, seharusnya permasalahan ini, tidak, tidak, tidak rugi. Tapi, yang menyelesaikan kita, yang membuat ini terus menerus, terjadi perselisian, karena, hanya Allah yang maha tahu, pasti ada di antar kita yang tidak ikhlas, karena Allah. ada orang yang ingin mencari kedudukan, karena salah satu penyakit, kata Ibu Nukudama, penyakit itu adalah, apa coba, peburiasa, cinta dengan kepemimpinan, pengen jadi pemimpin, pengen orang yang dipuahkan, pengen orang yang didengar, ini bahaya, penyakit bahaya. Apalagi sampai kita suka dengan panggilan-panggilan itu, itu lebih gila, kata Ibu Nukudama. Ini memang luar biasa penyakit ini. Penyakit huburiasa namanya, cinta dengan kepemimpinan. Ketika kita sudah cinta dengan kepemimpinan, ini sebabnya, karena hilangnya ikhlasan. Karena yang namanya ikhlas, sebagaimana kata para nabi di Al-Quran, Aku tidak meminta balasan sedikitpun kepada kalian, kecuali balasanku hanya dari Allah. Aku tidak meminta balasan kepada kalian. Seorang pedakwah itu harus ini dasarnya. Makanya ketika di celana, tidak ada urusan. Ketika orang menjatuhkannya, tidak ada urusan. Karena dia hanya mengharapkan ridho Tuhannya. mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, ya Allah SWT. Tapi kalau sudah ada dunia, kepemimpinan, jabatan, uang, gif, kalau sekarang bahasa TikToknya, gif-gif yang dia cari, pengaruh yang dia cari, pengikut yang dia cari, follower yang dia cari, maka ini akan menjadikan kita secara beraih. Makanya selalu dari awal, coba perhatikan keikhlasan kita, ketulusan kita. Kalau ikhlas, celahan tidak ada masalah. Tidak ada urusan. Kenapa? Karena kita mengharapkan. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, dan hendaknya dia beramal soleh, hendaknya dia ikhlas karena Allah, dan tidak mensekutukan sesuatu apapun, di dalam peribadatan tersebut. Apakah itu pujian manusia? Ria. Kepemimpinan, kedudukan, uang, dan lain sebagainya. Apapun yang bentuknya, jadi pandingan untuk Allah SWT. Jadi, teman-temanku sekalian, ayo kita ikhlaskan niat kita. Kubur, kalau bisa, yang besar tadi kecilkan. Yang kecil hilangkan. Maafkan. Khudil afwa, kata Allah. Maafkanlah mereka, kata Allah SWT. Khudil afwa. Maafkan mereka, kata Allah. Wa'amur bil'araf. Perintahkan mereka kepada baik, yang baik, yang ma'ruf. Wa'a'arit anil jahilin. Kau berpaling daripada kebodohannya. Jadi, coba kita teman-teman sekalian, ego kita tekan, ikhlaskan niat kita karena Allah SWT, dan berusaha memaafkan. Kesalahan-kesalahan. Jangan dibongkar terus. Kalau dibongkar, nggak ada selesainya. Tapi kalau memang tidak ada, dan sudah membahayakan, tidak mau diajak diskusi, tidak mau diajak untuk islah. Mau tidak mau memang harus kita pilih. Mana yang lebih masalahat untuk agama kita, untuk kaum muslimin, untuk persatuan dan kesatuan kita. Maka itulah perlihan yang paling terakhir, yang paling berat. Dan harus dipilih. Tapi selagi masih bisa diislahkan, mereka saudara kita. Jangan berkolaborasi dengan orang kafir, yang sudah Allah katakan kepada kamu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan kalian jadikan orang kepercayaan kalian, selain daripada orang beriman. Kok nyerang saudara kita? Berkolaborasi dengan mereka? Jangan! Mereka itu tidak pernah henti, menginginkan kehancuran kepada kalian, karena keimanan kalian, kata Allah SWT. Dan ini aku sudah jelaskan, penjelasan ini kepada kalian, kata Allah SWT. Di ayat yang terakhirnya. Aku sudah jelaskan ini, bukti ini kepada kalian, kata Allah. Agar kalian berakal. Agar kalian menggunakan akal kalian. Orang kafir tidak akan pernah riduh kepada kalian. Sampai engkau mengikuti abang-abang mereka, kata Allah ingat itu. Makanya jangan pernah berkolaborasi dengan orang-orang kafir ini. Mereka jelas kebencian. Apa yang dia adalah di dalam mereka? Allah katakan bahwasannya, apa yang ada dalam hati mereka lebih besar, apa yang keluar dari burung mereka, jelas kebenciannya. Dan yang mereka sembunyikan, lebih terang lagi, kata Allah SWT. Makanya dikatakan, Ya ayuhalladina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, لا تتخذوا بطانة من دونكم. Jangan kalian ambil mereka ini, orang-orang yang kafir ini, sebagai orang-orang kepercayaanmu, selain daripada orang-orang beriman. لا يعلونكم خبالا, وَدْجُمَا عَنِيْتُمْ Tidak akan pernah mereka berhenti, membuat kesusahan, membuat kerusakan, membuat perselisihan diantara kalian. Makan itu, karena keimanan kalian. Karena kedengkian mereka terhadap keimanan kita. Mereka tahu, kita beriman kepada pencipta langit dan bumi, yang akan mengantarkan kita ke surga, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Itu adalah kedengkian iblis, yang paling besar, ketika orang berjalan di atas keimanannya, di atas keislamannya. Itu sungguh membuat iblis, dan para tentaranya, orang-orang yang menyuruh kepada kekafiran ini, untuk membenci kita, dan memperandakan, barisan-barisan kaum muslimin. Allah katakan, Mereka tidak pernah berhenti, membuat kerusakan diantara kalian. Karena keimanan kalian. Karena kebaikan kalian. Karena karunia Allah. Yang Allah berikan kepada kalian. Telah nampak kebencian mereka terhadap, kaum mu'minin, dari mulut-mulut mereka, kata Allah. Telah nampak jelas, kedengkian mereka, kebencian mereka, dari mulut-mulut mereka, yang terus menerus menyerang Islam. Menyerang Nabi Muhammad SAW. Allah katakan ini kepada kita, saudaraku. Telah nampak jelas, kebencian dari mulut-mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan, kebencian yang disembunyikan di hatinya, lebih besar, dari yang nampak dari mulutnya. Bayangkan, Allah katakan kepada kita, yang disembunyikan itu, lebih besar lagi, kebenciannya kepada kalian. Lebih besar. Ini bukti telah kami jelaskan kepada kalian, kata Allah SWT. Kalau kamu masih punya akal, kalau kamu berakal, kata Allah. tetapi kita sebagai bangsa, tetap harus menjaga persatuan. Tidak memaksa mereka ke dalam agama Allah. La'iqrahafiddin. Sebagai bangsa, kita tetap mencintai mereka sebagai bangsa, dengan arti kata, ya tidak melarang mereka untuk beribadah. Bukan berarti kita harus, melakukan, sesuatu tindakan. Tidak benar. Mereka harus dilindungi. Mereka harus dijaga. Dibiarkan beragama. Karena itulah jalan agama kita. Karena Nabi sendiri mengatakan, siapa yang memerangi, orang-orang kabir zimmi, kabir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang tidak membuat kerusakan. Bukan golongan ukatan Nabi. Mereka harus dilindungi. Mereka harus dijaga. Tetapi bukan berarti membiarkan, tuduhan tunduran mereka berjalan begitu saja. Membiarkan mereka beribadah. Bukan berarti membiarkan mereka mencelah agama kita. Kita wajib menjelaskan dengan penjelasan yang terang-benerang kepada mereka tentang posisi dan kedulukan agama kita. Tentang kebenaran agama kita. Tetapi membiarkan, mengganggu mereka juga dilarang dalam agama kita. Tidak boleh. Sebagai bangsa kita harus bersatu. Sebagai bangsa kita harus rokon. Tetapi dialog. Tetapi diskusi. Tetapi membantah tuduhan mereka. Adalah kewajiban orang-orang yang memiliki nisan. Memiliki ilmu. Memiliki pengetahuan. Bukan membiarkannya. Toleransi kita bukan berarti membiarkan kemungkar dan tuduhan yang mereka lakukan. Kewajiban kita juga menjelaskan. Mengkantar setiap tuduhan yang mereka buat. Tetapi sebagai bangsa kita wajib menjaga negara kita. Tidak boleh gara-gara perselisihan. Gara-gara dialog. Gara-gara diskusi. Gara-gara debat. Justru. Membuat. Stabilitas negara kita justru terancam. Jadi ranahnya harus tetap dijaga. Karena kaum muslimin itu paling mengerti tentang kemaslahatan. Kaum muslimin paling mengerti tentang kebaikan untuk umat. Kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Sudah pasti itu. A kaum muslimin adalah orang yang paling mengerti tentang kemaslahatan agamanya. Tentang kebaikan untuk negaranya. Karena apa? Karena bukti keimanan mereka disebutkan dalam hadis. Inatatul adha'anittariq. Jangankan membuat kerusakan kepada mereka. Bahkan kaum muslimin disuruh untuk menyingkirkan gangguan di jalan. Walaupun itu duri. Itulah Islam. Oleh karena itu saudaraku sekalian. Tapi itu juga jangan lalai. Tetap waspada. Ada juga kelompok-kelompok al-munafikun. Yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mereka jadi benalu di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menampakkan keislaman mereka. Hakikatnya mereka sedang. Berusaha menghancurkan Islam. Bukan berarti juga menutup mata dari kalangan ini. Karena memang disebutkan di amal Quran. Kalangan munafik. Mereka memang menampakkan keislaman. Tetapi mereka sedang berusaha menikam kaum muslimin. Dari dalam. Waspada. Dan kiri-kirinya sudah ada semuanya. Jangan takut itu. Hanya saja kita perlu semakin mempelajari. Ciri-ciri munafik ini. Sebenarnya sudah disebutkan. Jelas terang-berang. Yal-Quran. Tidak perlu takut itu. Jangan takut itu. Ada semua sudah. Walaupun kita tidak ucapkan. Walaupun kita tidak iklankan. Tapi mereka yang munafik ini. Terdeteksi benar. Cara-cara mereka menyerang kaum muslimin. Dari dalam. Dan ini sekarang. Para munafik ini. Sekarang sudah menyerang. Mister Nasution. Kenapa? Karena mereka merasa. Mister Nasution itu yang bisa mendeteksi mereka. Tetapi cara perlawannya beda dengan yang lain. Mister Nasution itu. Cara. Cara membantah mereka ini dengan dalil dan bukti. Makanya mulai mereka kepanasan. Dengan Mister Nasution. Dan tidak ada masalah. Saudara yang lainnya. Silakan benteng Islam. Dengan cara. Yang kalian miliki. Tapi saya disini akan menjelaskan. Dan mendeteksi. Orang-orang munafik. Yang berusaha menyusupi Islam. Yang berusaha untuk mancurkan Islam dari dalam. Karena ini memang spesialisinya tidak semua orang tahu. Hanya mungkin ya. Kita yang Allah berikan sedikit ilmu. Untuk mendeteksi mereka ini. Tapi perlahan-perlahan kita berjalan kok insya Allah. Jangan khawatir. Ayo kita berdakwa sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan lupa untuk senantiasa membangun ukuwa Islamiyah. Persaudaraan. Di antara kaum muslimin. Karena hakikatnya kaum muslimin itu. Seperti bangunan. Yang saling menguatkan di antara mereka. Yang saling mencintai di antara mereka. Yang saling moralitas di antara mereka. Tidak saling menjatuhkan. Wallahualamishwa. Mudah-mudahan ini. Ya. Memberikan kebaikan kepada kita. Dan mohon maaf kalau ada lagi yang salah. Ya. Ya. Silahkan dilanjut yang lain. Mungkin ada Ustaz Belak Mamba ini yang mau menambahkan. Baru kalau tinggalkan. Baru kalau tinggalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya. Sebelum saya turun. Seperti yang sampaikan tadi Pak Kulisar. Saya enggak mau di antara kita bikin naik polemik baru. Di bawah ada watak yang naik. Cukupkan dulu. Mungkin Pak Ustaz Mamba dulu. Untuk memberikan kepada kita pertanyaan. Alahan untuk ada kebersamaan dalam daunan. Pak Kulisar saya cukupkan. Biar kita mencinta masalah baru. Mohon tahan. Ambil pembelajaran dari Ustaz kita. Kami tidak merasa tersendir dengan itu. Kami ingin menjadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Pak Mamba silahkan lagi. Untuk berbicara. Silahkan. Kita belajar saudara. Ustaz Mamba silahkan Ustaz. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Pak. Silahkan. Pak Ustaz Mamba. Pak Mamba monitor. Atau Pak Madura dulu. Pak Madura saya harap Anda memberikan arahan kepada kami untuk bersatu. Bersama dalam bukuah islami. Pak Madura bisa bicara. Silahkan. Mungkin mengganti Pak Mamba dulu. Silahkan yang lainnya aja dulu. Yang lebih senior. Saya minta Pak Mamba untuk memberikan arahan atau jad kepada kami. Untuk kebersamaan. Tapi. Pak Mamba monitor. Saya senang dengan narasi dari Pak Nasution tadi. Itu yang kami harapkan. Kebersamaan. Kita lupakan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita ke depan mata ke depan. Lupakan yang di hari yang lalu. Ya kita bagaimana untuk kemudian memaafkan maklumi. Apa yang terjadi. Mau damai dengan realita. Mau damai dengan apa yang terjadi. Yang jelas kita adalah bagian dari muslim. Kalau ada rencana-rencana busuk diantara kita. Berhenti dari sini. Ya lebih baik berhenti kita daripada kita ngakuin perjalanan orang-orang. Kalau ada sesuatu yang perbaiki. Perbaiki kita dari dalam diri. Oh Pak Ade. Silahkan Pak Ade. Tapi pertanyaannya begini. Cara memberikan arahan untuk keadaan kebersamaan dalam bukuah. Silahkan Kang Ade. Jadi pertanyaannya begini. Jadi finalnya begini. Apakah mereka yang menjelek-jelekan. Yang memburuk-burukan. Sesama umat muslim. Mau berdamai dengan kita. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Kita ngotot-ngotot ingin berdamai. Ingin berangkulan. Dalam talibuhul Allah. Yaitu Islam. Ya. Sebagai agama. Apa agama terakhir. Yang dibawa oleh Rasulullah. Apakah mereka mau? Pertanyaannya itu sekarang. Kalau mereka masih berkuar-kuar. Menjelek-jelekan. Mengumbar-umbar aib orang. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Kalau saya dari saya cukupkan sekian aja. Sebenarnya ini permasalahan. Mau dia mengisi logika. Mau siapapun. Nah permasalahannya ini. Ya mungkin ya. Ya iri hati mungkin ya. Karena melihat. Ya kebesaran apa. Bang Jumah melihat fansnya banyak. Followersnya banyak. Tobalah. Mari kita berangkulan. Mari kita berjalan bareng. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Nas tadi. Sangat-sangat menyentuh sekali buat saya itu. Ya sebagai. Sebagai apa. Pribadi Muslim. Allah ma'ala misaf. Silahkan Bang Black nama Mbak. Lanjut tangan. Itu aja kita di saya. Pak Nas mungkin jangan keliru dulu. Saya harapkan takutnya ada tambahan dari ini. Silahkan Pak Mamba mungkin. Silahkan naik. Ustazku. Pak Mamba monitor. Waduh. Ternyata gak ini ya. Mungkin siapa dulu. Sepertinya. Saya harapkan. Sepertinya kesempatannya ini di saya Pak Angun. Silahkan silahkan. Tapi saya harapkan. Saya harapkan. Saya harapkan. Menciptakan. Artiman aku kuat. Siap. Dalam alat sebenarnya. Silahkan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini saya sebelum turun. Izinkan saya untuk closing statement Pak Angun. Dan abang-abangku sekalian disini. Yang pertama saya menyampaikan permintaan maaf. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung atau kurang tepat gitu. Karena saya sadar disini mungkin saya yang paling mudah. Dan disini semuanya. Abang-abang kami semua ya. Memberikan banyak pencaran. Kemudian izinkan saya memberikan sedikit masukan. Berkaitan dengan Bang Tristan ya. Karena Bang Tristan ini teman saya. Jadi saya cukup menganalisa beliau dengan. Ini ya. Pendekatan-pendekatan. Yang apa namanya. Persuasi gitu. Pendekatan-pendekatan kasih sayang gitu. Dengan Bang Tristan. Jadi mungkin. Saya izinkan saya memberikan saran. Untuk Pak Angun dan abang-abangku sekalian. Dan mohonku silahkan duduk dengan Bang Tristan. Mungkin saya bisa menyebatani itu ya. Dengan kita duduk bareng gitu. Insya Allah semua akan berakhir dengan damai gitu. Kemudian semoga kedepannya kita disatukan. Disatukan bersama-sama. Dengan apa namanya. Keindahan ya. Dengan cinta Allah dan Rasulullah. Semoga kita dapat bersatu di jalannya Allah dan Rasulullah. Itu saja yang mau saya sampaikan Pak Angun. Terima kasih. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kang Eklaser. Ya nasihat yang bagus. Silahkan Tristan. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan kami. Silahkan. Karena kemarin pun di tempatnya. Ini kami berdiskusi. Tapi Anda kira-kira hilang. Dan itu sudah berkulang-kulang kali. Silahkan Kang Eklaser nanti. Pastikan. Anda undang saya. Tristan undang. Silahkan untuk kalau mau bicara. Kalau perlu mintakan nomor HP ke saya. Silahkan Anda mempercayai kami. Kita telepon nomor 3. Saya pastikan itu siap. Dan ini bukan sekali dua kali. Mungkin ada sampai 50 kali. Saya berbicara dengan Tristan seperti itu. Ya. Kalau Anda percaya kami di Zoom. Saya tidak mengulang apa. Saya tidak boleh mengulang SDP. Tapi yang pastikan. Saya pastikan. Kang Ade saksinya. Kang Datuk saksinya. Ketika ada masalah. Kami masuk ke dalam ruangan tertutup. Tidak di depan umum. Kami ajak. Tapi dia sering hilang. Sering hilang. Sering hilang. Dengan si Deddy. Kami ngobrol. Ternyata dia hilang. Dengan Pak Komandan saya. Pak Tentara. Sengaja Pak Siti hilang. Dengan Kang Motok hilang. Senantiasa hilang dan hilang. Saya pastikan itu. Saya orang yang ingin berbicara tadi. Nasihat Pak Nasution. Berbicara dan di tegati. Tetapi kita itu dilakukan. Senantiasa dia sering hilang. Tidak selesai. Itu yang saya pertanyakan. Kenapa? Yang jadi masalah bukan dengan Pak Angon. Saudaraku. Dengan Datuk masalah. Dengan Kandito masalah. Dengan si ACB bermasalah. Ini nih muslim semuanya gitu. Dengan Bang Jumat. Dulu dengan Ripa. Kemarin kemarin. Itu sangat banyak. Jadi Anda jangan maaf. Saya dengan Pak Angon. Saya Pak Angon tuh kemarin udah dinyasai oleh Pak Alip. Pak Angon udah diam. Biarkan dia. Mungkin sebulan ke belakang lah. Tetapi ketika saya dibawah. Si ini terus menginap Pak Angon. Kemarin terakhir dengan Kang Selebes. Mengingat Kang Selebes adalah apa? Apa ya? Dia bilang gitu. Ya kalimatnya nggak bagus. Jadi kalau toh mungkin ini perbaiki. Saya siap menghadapi isla. Saya memberikan pasangan untuk berisla hari ini loh. Saya buktikan. Ya kan saya mempercayakan ustazah saya yang semungkin saya belum baru kenal dengan Pak Panso. Untuk memberikan nasihat kepada saya. Itu nasihat usaha semuanya. Saya ambil nasihat yang saat bijak sangat bagus. Dan kami siap untuk menerapkan itu. Tetapi apa yang bersatu mau dengar. Gitu lah kan. Ya. Pak Mamba monitor. Saya harapkan ada yang bisa mempersatukan kami. Silahkan Pak Mamba Ustaz Mamba. Semoga kita sesuatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin. Saya bisa izin sebentar. Sebentar, sebentar. Izin-izin saya dulu sebentar saja ya. Saya cuma sebentar saja. Mas. Siap, siap. Halo. Jadi begini saja ya Mas. Jadi konsep kita itu kan dakwah. Ya kan. Kalau dakwah itu kan berarti mengajak kebaikan. Banyak orang dakwah semakin bagus. Terus metodologi orang dakwah itu kan macam-macam. Karena sesuai dengan karakteristis masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan. Jadi kita harus benar-benar legowo. Besar hati. Itu yang pertama. Ya kan. Yang kedua. Itu ketika ada sebuah perihal permasalahan seperti ini. Artinya. Oh ini hujat ini. Yang ini hujat ini. Ya kita sebagai orang muslim secara umum. Universal. Kita itu harus ingat wakulutinikmatin maksudun. Setiap orang yang mempunyai nikmat. Maka di sana akan terkasuki. Sehingga levelnya Kiai kok punya nikmat. Yang kasut juga Kiai. Levelnya debater yang punya nikmat. Yang kasut debater. Nggak mungkin level debater kok yang kasut itu mendengar setia. Nggak mungkin ini. Ini diakui atau nggak diakui. DPR yang kasut juga DPR. Nggak mungkin. DPR yang kasut petani. Kacau ini ya. Nah itu. Nah kita harus netralkan dulu di sana. Yang kedua untuk yang selanjutnya ketika permasalahan ini terjadi. Tadi bang maaf ya bang equalizer ya. Mana ini orangnya. Wah udah nggak ada ini kayaknya. Kalau ya dibahas ini ya. Oh ya udah. Ini pengennya gini aja saya secara universal ya. Antum aja kami untuk bersatu. Dan mengingatkan hal yang bisa. Jadi ya jadi gini munculnya polomi-polomi masalah di dunia sosial itu cuma satu aja. Karena apa suudun. Suudun ketika dia bersetemen gini, bersetemen gini. Akhirnya kita oh dia statementnya dirutindir saya. Oh statementnya gini-gini. Nah itulah yang berdampak. Padahal tujuhnya nggak seperti itu gitu loh. Nah dari dari situ kalau memang tadi ada yang pengen islah. Pengen islah itu dalam artian pengen damai. Maka kita nggak usah mencari sebuah pembenaran. Tidak usah mencari sebuah pembenaran. Tadi siapa tadi Ustaz Nasution sama Ustaz Muhammad ya. Itu kan sudah menjembatani ya. Menjembatani. Artinya memberikan jembatan. Yaudah islah. Jadi pertiga yang bersangkutan penengah. Nah caranya bagaimana? Oh ada orang yang tertuduh. Saya tertuduh gini. Contoh. Maka nanti harus ikut sesuai dengan keputusan yang menengah. Yang menjadi penengah seperti Ustaz Nasution. Terus yang satunya oh nggak aku nggak menuduh kayak gitu loh. Yaudah cukup di situ. Artinya islah damai oh kalau begitu cuma salah. Faham. Jadi nggak perlu oh saya yang benar, saya yang ini. Terkadang benar menurut kita. Belum tentu benar menurut Allah. Kan gitu. Kata Ustaz Nasutionan kan sudah disebutkan seperti itu. Terus yang selanjutnya menyinggung masalah kaedah ya. Dar ul ma'fazid mukodamun ala jalbil masoleh. Itu lah tadi saya jadi ingat itu. Padahal saya udah lupa ini. Dar ul ma'fazid itu apa? Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Artinya begini ya. Ketika ada teman kita di sosial media yang sedang menerangkan. Ternyata kok ada kesalahan. Dan kesalahan itu sebenarnya nggak terlalu fatal gitu loh. Ya minimal kita nanti apa? Ketika saya tegur di depan umum. Maka ini akan jatuh. Don. Bagaimana ini? Otomatis mafzadahnya lebih besar daripada mas belakangnya. Maka bagaimana? Ya cukup lewat belakang. Ini yang pertama. Yang kedua contohnya. Oh ternyata ada yang statement yang nggak tepat. Maka cukup apa? Meluruskan. Nah cara meluruskan kita nggak perlu saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi dengan konsep-konsep ilmiah. Oh pendapat yang saya ungkapkan di sini. Blah-blah-blah. Ini konsepnya gini-gini. Maka dengan sendirinya yang merasa kurang tepat. Itu maka dengan sendirinya akan apa? Mundur alon-alon gitu loh. Ya itu-itu saja sih ya. Dari saya ya. Artinya ketika kita otot-ototan di rumah. Oh kamu gini-gini. Kalau percuma. Ya. Percuma malah nambah ima. Siat. Itu aja ya. Lanjut. Saya mau turun dulu. Kan habis error. Terima kasih semuanya ya. Kalau ada salah kataan saya mohon maaf yang sudah besar-besarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadzku. Itu mungkin saya pikir udah cukup ya Ustadz Nasyotion. Atau Pak Madura atau Pak Bos Semut. Mau menyampaikan situ lagi demi kemaslahkan silahkan. Saya ingin kita berisah di sini. Pak Madura. Ustadz. 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 Silahkan silahkan gimana-gimana. Saya harapkan kita jangan ngecek-ngecek kejalanan lagi. Biarkan nanti waktu kita. Ini. Ini saya dapat sebentar ini. Saya dapat ini. Ini S.U. Kencingota ini adalah akunnya si Equalizer. Baik. Ya. Ini ya. Ini S.U. Kencingota ini. Saya dapat. Baru. Baru. Dari sementara ini. Baru 3 menit yang lewat ini. Saya dapat. Kiriman dari teman. Bahwa ini akunnya dia. S.U. Kencingota ini. Baik. Teman-teman bisa menilai. Saya yakin teman adalah orang dewasa. Bisa menilai. Apa dari makna yang dimaksud oleh Equalizer tadi. Dia udah turun. Saya harapkan dia ada seminggu. Tapi ya udahlah. Mungkin seperti yang dilihat oleh Pak Nung Satyotion. Kalau ternyata diislahkan untuk tidak mau. Ya kita mau gak mau. Untuk kemudian memberikan blokiran. Atau mungkin sikap-sikap tadi ya. Ditahjir. Kalau gak salah. Ustaz Nung Satyotion gitu ya. Kalau gak salah. Baik. Makasih Pak Datuk. Ya. Ini informasi. Semoga Equalizer mengambil sikap. Bahwa Anda bukanlah yang sempurna. Ketika Anda ingin memperbaiki kami. Di dalam diri Anda pun penuh dengan ketidakbagusan. Kalau kami boleh menilai. Ini yang kemudian ketidaknyaman itu terjadi. Ya. Saya menyalahkan kepada Bawah di bawah. Kalau Anda membutuhkan nomor-nomor WA kami. Nomor Kang Ade. Nomor para penjuang-penjuang Islam. Yang kami sebutkan para debater. Silahkan hubungi saya. Kalau Anda melihat sesuatu yang tidak baik dari guru kalian. Silahkan telepon langsung. Minta ke saya. Saya kasih nanti. Termasuk nomor Pak Ade. Atau nomor siapa. Untuk Pak Nung Satyotion. Nama Pak Muhammad. Saya belum punya. Mohon maaf. Tapi saya percayakan. Silahkan DM langsung kepada beliau. Kalau ingin menasehati. Meluruskan. Atau minta penjelasan atas apa yang mereka narasikan. Dari Bang Juma. Dari Kores. Dari Utripa. Silahkan minta ke saya. Insya Allah saya ada bersama mereka. Selama ini kami bersama gitu. Itu saya pastikan. Barusan saya sudah DM si Kekulaser. Saya sudah kasih nomor saya juga. Kalau dia ingin memperbaiki semua itu. Silahkan hubungi saya. Termasuk kepada Anda pun yang minta. Saya akan saya berikan. Ya. Makasih Kang Datuk. Mungkin yang lain Kang Ade. Karena kita juga harus menaikin orang-orang hotel. Oke. Saya sedikit saja. Jadi kalau seandainya. Kalau seandainya ini benar yang udah Datuk. Tampilkan. Waduh. Bahaya juga ya. Dia dalam apa dalam. Membaca Al-Quran. Masrojul hurufnya bagus itu. Lebih-lebih ujauh daripada saya. Masya Allah. Kalau memang benar gitu loh. Kalau memang benar itu. Yang menjadi akunnya gitu. Cuma saya tegaskan untuk kesekian kalinya ya. Ini aku misalnya Bang Bang Bang. Bang Ade. Ada sebetulnya teman yang kasih tau semuanya. Jadi BKWA saya. Masalah tegur-menegur di depan orang banyak. Yang saya tau nih. Yang saya cermati. Justru. Mereka itu bukan lagi menegur gitu. Mereka itu bukan lagi menegur. Tapi. Ya. Aib. Membuka aib. Sesamanya aib saudaranya. Yang saya. Saya lebih baik ditegur. Ditegur di depan orang banyak. Daripada. Aib saya di. Di umbar-umbar di belakang. Nah itu yang gak elok. Gitu loh. Jadi. Yang saya tau nih. Yang saya tau yang bayang yang banyak. Menegur itu. Atau bukan lagi menegur. Menguat. Mengembar aib itu. Ya mereka. Di tempatnya si logika. Di tempatnya. Beberapa kali saya menemukan. Mengatakan. Bang Jumah seperti inilah. Blender seperti inilah. Gitu loh. Kalau memang dia mau menegur blender. Ya. Saya juga merasa tidak terwakili. Dengan adanya blender. Itu terserah. Dia pribadi dia. Kan begitu. Tapi yang saya tau dari blender ini. Blender ini cenderung. Untuk menyerang pribadi. Bukan untuk menyerang. Akhidah. Kalau menyerang akhidah. Tapi dia menyerang akhidah. Tapi. Ada referensi. Yang dia bawa. Koma dari bibel. Ini ayat sekian. Bibel dari pasal sekian. Dia selalu bawakan itu. Tapi ketika dia. Ada kles. Monyet lah. Apalah. Anjing lah. Disebutkan sama dia. Kepada pribadi. Oknonya itu. Bukan kepada. Agamanya. Itu yang saya tau. Yang saya pahami. Begitu. Lanjut. Baik. Terima kasih kade. Saya harapkan kita tutup dulu ya. Kita lihat. Hasil kita hari istilah hari ini. Bagaimana teman-teman bersikap. Yang jas dari kita. Kita udah membuka sedikit demi sedikit. Inilah mungkin yang kemudian menjadi pertanyaan kami. Sikap-sikap kali yang kami melihat. Kami mantau. Kami menilai. Tetapi ketika itu yang kami berikan. Kok seakan-akan malah gak balik nerima kan gitu. Ya tentunya masing-masing kita akan merasa paling benar. Itu hal yang wajar dan manusiawi. Ya. Sekali lagi bagi yang ingin mempunyai nomor tonong teman-teman. Yang ingin Anda tegur nasih hati. Silahkan hubungin saya. Sekali lagi. Ya. Silahkan. Bang Juma. Yonatan Nanda. Ruhti Ripa. Kang Kores. Ustaz Alif. Di saya ada. Dan saya ada terbiasa untuk memberikan. Ngobrol kepada mereka. Ketika suatu saya tanyakan kepada mereka. Itu-itu yang saya lakukan. Makanya saya merasa. Kenapa sih kalian kok seperti itu gitu kan. Silahkan. Silahkan. Kemana saya sudah dapat juga dari nomor sitristan dari seseorang. Mungkin saya akan. Apa? Saya tunggu. Saya katakan. Kalau perlu dia tengah kasih nomor saya gitu kan. Mau nelfon apa? Dia terserahkan gitu. Kalau emang. Islah rencananya. Baik. Pak Maduranca mungkin. Apa perlu ditutup dulu. Biar menaikkan hotel. Biar kita lanjut untuk lebih memanfaatkan waktu. Atau Ustaz Nas sendiri. Mau nutup Ustaz ahí.